Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku apa kabar mudah-mudahan selalu sehat ya bosku kali ini aku mau bikin video reaksi dari videonya brain furan seorang konten kreator dari Indonesia tapi sebelum kita nonton bareng-bareng aku like dan subscribe dulu videonya dia oke bosku kita nonton bareng-bareng ya videonya gerakan tarik ulur 1963 asyik bro minta tolong gulung ya gerakan mendorong gerobak pak budi menarik gerakan mengetik hape ketika ada yang giveaway beliau sangat milenial ya yes ini yang unik ya bosku ya jadi kalau seperti ini aku lihat video seperti ini aku keinget waktu jaman layangan kecil jadi waktu ada layangan putus gitu kita kalau udah lihat ada layangan putus kita teriak gitu teriak layangan putus layangan putus terus kita ramai-ramai ngejar itu layangan yang jadi yang jadi pertanyaan gue setelah ini setelah diwasa ini gue tanya harusnya kan kalau ada layangan layangan putus nggak usah ngomong-ngomong diem aja ya kan diem kejar dapet kan lumayan dan kalau udah teriak teriak itu kan orang yang lagi nongkrong lagi apa lihat ada orang apa teriak layangan putus layangan putus ya otomatis kan mereka juga ikutan ngejar gitu jadi akhirnya ramai-ramai begitu dapet misalnya gitu dapet kondisinya udah nggak utuh kondisinya udah sobek atau bahkan ada temen yang iseng janggal dia nggak dapet terus direbut layangan yang 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 kita dapet kemudian disebok-sobek sama dia kan mau beser jadinya kita capek-capek lari nggak taunya sampai situ disobek-sobek sama temen kita ya tapi itulah uniknya yang kita aku ya kan juga di negara lain juga enggak ada seperti itu gitu ya kita lanjutin lagi ya bosku ini kan asapnya masuk rumah saya Bu bisa sesak nafas saya rumah saya masuk asap nggak apa-apa kok udah udah gini aja ya ini which hit är Uwak hati-hati Bu dia pernah menyintutir Conqueror Tingkat paling tinggi di dunia perlayangan Ini belum apa-apa udah kocak Aku butuh angin untuk mengulurnya Aku butuh angin untuk mengulang Ulur! Bagaimana? Bagaimana? Terima kasih telah menonton! 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 Konon katanya satu tarikan benangnya bisa memotong apa saja yang mengalami Serta kehadirannya membuat sinyal handphone di seluruh kota! Mati! 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 Manusia sudah menjadi lemah. Hidup kita telah kita sandarkan pada sinyal HP dan internet. Postingan baru. Oh, TikTok. Keadaan ini memaksaku menyaksikan secara langsung. Buruknya tarian TikTok di kehidupan nyata. Gak ada sinyal internet. Postingannya live. Jadi di TikToknya live. Ngebayangin gak sih? Kalau misalnya kita punya temen yang suka obi posting-posting tiba-tiba terus gak ada sinyal internet segala macem. Terus dia dateng ke rumah kita. Postingan baru. Gak tau aja dia live gitu di depan kita. Kamu butuh filter, nanti. Imun tubuh manusia melineal tak pernah mempelajari bakteri dan virus yang hingga di buku kamus. Sebagian selebriti online pun menjadi gembel karena kamu punya talenta di luar dunia maya. Terima kasih, guys. Bisa saja itu masa depanku. Aku harus putar otak untuk mengakhiri ini. Nyepik kayaknya. Ini wajib nonton loh bosku. Kalian-kalian. Kakek! Kenapa sih kayak panggilnya sampai desa gitu? Cuk, tolong ambilin jelana kakek yang ada di lemari. Soalnya ini udah terlanjur kenap. Jadi dia kontennya mengikuti. Jadi ketika dia menjadi orang tua dengan kondisi harus ada uban, segala macem. Make up-nya juga dia. Dia keren loh nih bosku sebenarnya. Karena ini wajib di subscribe, harus di follow. Karena Indonesia punya gitu. Tapi ketika dia jadi orang muda ya bener-bener dengan pakaiannya dia yang style gaya enak muda gitu. Jadi mengikuti. Ini benang gelasan turun-temurun yang sudah melegenda sejak dahulu. Benang ini tidak pernah kalah. Karena di dalam ada kekuatan mistisnya. Pegang ini. Benang itu adalah kumpulan sambungan bulu ketek kakek kuit kamu. Yang memang terkenal tajam. Aduh. Bersambungan. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh!